Intro Hai semuanya pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Rizky Fabian bersama Mahalini Raharja dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini tepatnya pada hari Senin pada tanggal 4 Juli di tahun 2022 dan umumnya pada hari ini diketahui bahwa Rizky Fabian menyusun Mahalini Raharja ke Jogja dan kita semua mengetahui bahwa Mahalini Raharja berada di Jogja untuk melakukan kagetan syuting di dalam kalung keempat bagi Mahalini Raharja lalu uniknya pada jadwal dari Rizky Fabian diketahui sebelum tanggal 7 Juli Rizky Fabian mempunyai jadwal yang kosong dan di jadwal yang kosong ini Iki memilih untuk menyempatkan waktu bersama Mahalini Raharja sehingga pertemuan dari Lini bersama Iki seakan-akan menjawab kegelisahan dari para fans Iki Lini ketika Lini bersama Iki mengalami LDR ya teman-teman bahkan Rizky Fabian juga sempat memberitahu kepada publik emang gak bisa jauh kita itu neng yaitu Mahalini Raharja dari Samarinda ke Jakarta tiba-tiba cuaca buruk dan ternyata harus landing di Jogja terlebih dahulu seakan-akan semesta menuntun kita dan disini entah itu adalah kebeneran atau tidak tetapi pada saat ini Iki bersama Lini berada di Jogja ya teman-teman dan jika memang karena cuaca buruk Rizky Fabian tidak bisa kembali ke kota Jakarta berarti memang benar ya teman-teman semesta mendukung hubungan dari Iki bersama Lini lalu di satu sisi di dalam Instagram story dari Rizky Fabian Rizky Fabian mengatakan Selebowin aja ya honey dan mungkin teman-teman akan bertanya apa itu Selebowin dan ternyata kalau kita melihat pada akun ataupun pada salah satu akun fanbase dari Iki bersama Lini disana terdapat seseorang ataupun seorang haters yang mengatakan bahwa hubungan dari Iki bersama Lini akan berakhir dan disini namanya tidak saya blog ya teman-teman kenapa? karena kalau teman-teman melihat akunnya merupakan akun palsu ya teman-teman karena tidak ada follower maupun followingnya dan pada akhirnya Rizky Fabian memberikan respon padahal yang memalukan adalah orang yang ngomongin dan ngatur hidup orang karena pamali takut nanti celaka karena di Indonesia ada UU ITE-nya dan itu bisa dilacak sedangkan menurut Mahalini Wiraharja ketika menganggapi respon dari hatersnya Mahalini mengatakan Selebowin dan kata Selebowin ini merupakan kata gaul ya teman-teman ataupun bahasa gaul yang ditujukan kepada perkataan yang negatif ataupun omongan yang tidak membangun gitu ya teman-teman sehingga itulah alasan kenapa Iki mengatakan kepada Mahalini Wiraharja Selebowin aja ya Hani Ah bukan yang itu bukan yang itu Atu yang mulai banget kan ini filternya dulu lapangan Banyur yang kamu tuh bagaikan langit dan bumi nah ini filter yang ketawa kan nandain dulu atur rambutnya itu depannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.